Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Nanti apakah kita ini ada dalam Rangkaian hadis ini atau tidak Tapi yang jelas di dalam hadis ini Allah tetapkan Dalam suasana jalin Di dalam rahim itu 40 hari Kali 3 berarti 20 hari atau 4 bulan Itu 4 hal Bikat bilizkihi Pertama dengan ukuran nizkiah akan diterima Setiap bulan Ada remnya itu Antara 5 sampai 10 Atau antara 10 sampai 20 Atau 20 sampai 50 Atau segala macam itu Ukuran nizkinya Allah tetapkan Pada jalin ini Allah programkan Wajali bahkan tanggal matinya Allah juga tetapkan Karena ini rahasia Allah Yang satu kaitan dengan nizki Yang kedua Yang kedua kaitan dengan Soal mahdi Yang ketiga ini Apakah dia nanti bahagia Atau dia sengsara Ini 4 menurut Satu tentang rizkinya Dua tentang ajalnya Tiga tentang kebahagiaannya Empat tentang kesengsaraan Ini 4 hal ini Nah orang ngomong jodoh Jodoh apakah ada di dalam hadis ini Tidak disebut Tetapi kalau jodoh itu bagian dari rizki Berarti masuk dalam takut panggilan rizki Kira-kira jodoh ini rizki atau kita atur Kita yang mencari atau Allah yang menetapkan Dua-duanya ini ada peran kita Kita kan pacaran lama Nah jadi juga apa pacar kita itu Betul gak Pak Long? Betul Iya Kita cari-cari Kita ikhtiari Kita dicundang-cundangin Ada ikhtiari kita Ada ketetapan Allah Tapi kadang-kadang Pacaran lama gak jadi Ada gak? Nah yang gak jadi Ini yang ribet Karena suatu saat Ternyata bosan dengan istrinya Kalau pacarnya dulu ya Ini masalah ini Ini masalah ini CLBK Cinta lama belum kelar Bisa begitu Jadi cinta lama belum kelar CLBK kan seingatannya itu kan Cinta lama belum kelar Dan akhirnya di balai ini menengah Akhirnya rumi Nah ini Kaitan dengan Empat hal ini Empat hal yang kadang-kadang Ya kita Bertanya-tanya ya Lalu ada dalam Keyakinan dalam Referensi dalam Kajian tentang ilmu taulid itu Bahwa Takdir itu beda dengan kodok Atau kodar itu sama dengan takdir Tetapi dia beda dengan kodok Yang empat tadi Kita bisa sebut sebagai kodok Allah tetapkan itu program Allah Tetapi Sangat boleh jadi bisa berubah Misalnya Tentang mati Allah tetapkan 60 Tetapi karena dia Rajin olahraga Rajin menjaga kesehatan Pola hidupnya Pola pinggirnya diatur dengan baik Bisa awet ya Yang tadinya 60 Bisa Menjadi 65 Bisa menjadi 70 Terlebih lagi Kalau Rajin silaturahmi Kan dalam hadis itu Dikatakan Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya Dan diluaskan rizkinya Silaturahmi lah Silaturahmi itu bisa berubah angka Angka yang tadinya 60 Jadi 65 Atau menjadi 70 Itu Silaturahmi Jangan sampai Cungkrah Jangan sampai Gara-gara Urusan kurban Jadi marah-marahan Jadi ini Kadang-kadang Sesederhana Tapi menjadi masalah Disini singgah Disini enggak Disana Yang ada disana Jauh kan Jadi ini Kadang-kadang Urusan-urusan sedikit Menjadi urusan Sesederhana Ini Yang paling penting Kemudian Kalaupun kita marah Sama orang Boleh Maksimal 3 hari Kita jodhan itu Untuk Diam-diaman Sama tetangga Sama teman Sama apa Boleh 3 hari Setelah itu Wawoh lagi Ya setelah itu Akur lagi Supaya tidak Menjadi masalah Di kemudian Hani Jangan Donggol Sama orang Di bawah mati Kalau begitu Ya bedanya Dengan Duryudono Dengan Perkudoro Itu Sampai Ujungnya Perangnya Sampai Dia Sudah enggak Rupa Ini Karena Dalam Perang Boto Yudono Antara Duryudono Lawan Merkudoro Sudah Enggak Rupa Semua Di Baku Karang Tapi masih Marah Ya masih Dendam Dan sampai Matinya Bermasalah Duryudono Duryudono Contoh Perilaku Akhlak Yang Maldumah Untuk kita Jauhi Nah Karena Di dalam Memahami Soal Takdir Lalu Kodok Kodar Ini Kita harus Mengerti Tidak Ada Yang Bisa Merubah Kodok Allah Atau Kodar Allah Ya Kecuali Doa Nah Karena Kita tetap Dianjurkan Berdoa Ya Allah Panjangkan Kumur Ya Allah Sehatkan Badan Kami Dan Sekerusnya Doa Doa Yang Baik Dengan Doa Itu Bisa Merubah Ketetapan Allah Yang Tadinya Sudah Di Program Waktu Empat Bulan Kita Di Perut Ibu Kita Semuanya Bapak Dan Sudah Sekalian Lalu Memang Ada Istilah Takdir Mu'alak Atau Kok Ya Takdir Mu'alak Dan Takdir Mugrum Mu'alak Itu Masih Tergantung Mu'alak Itu Masih Terkait Dengan Upaya Kita Peran Kita Ada Di Situ Tapi Kalau Sudah Mugrum Sudah Ditetapkan oleh Allah Begitu Jangan Protes Kalau Sudah Ditetapkan Meninggal Jangan Nyesel Jangan Tungguan Ya Allah Seanya Dia Turun Jaga Kesehatan Mungkin Belum Mati Ya Enggak Bisa Enggak Bisa Karena Kalau Sampai Kita Protes Terhadap Takdir Yang Sudah Terjadi Itu Yang Namanya Mugrum Sudah Ditetapkan Seperti Itu Ya Ya Sampai Enggak Bisa Kalau Kita Enggak Percaya Dengan Takdir Itu Nanti Justru Ya Tidak Ya Tidak Sempurna Iman Kita Ini Ada Rukun Rukun Yang Ke Enam Itu Ngimanake Maring Pesten 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 Itu Ya Pesten Itu Berasa Dari Kalian Tak Mesti Yang Pesten Becek Pesten Nolong Kersan Allah Itulah Dalam Hadis Wabil Kodari Khairihi Wasyadihi Bintad Allah Baik Maupun Buruk Sebetulnya Hakikatnya Dari Allah Karena Kita Ikhtiar Bagaimana Kita Panjang Umur Ikhtiar Bagaimana Kita Sehat Yang Para Lain Menjaga Kesehatan Jasad Kita Jaga Rohani Kita Jaga Hubungan Silatulahmi Dengan Tetangga Dengan Kawan Dengan Sesama Dengan Poliga Kita Sebaik Baiknya Jangan Sampai Ada Musuh Jangan Sampai Ada Masalah Kalau Ada Masalah Masalah Sedikit Jangan Dibawa Bawa Madi Mudah Yang Sedikit Tidak Manfaat Mudah Ini Terdengar Karena Tanpa Maik Ini Langsung Teriak Teriak Karena Mik Habis Baterainya Kabelnya Kita Bawa Dibawa Labib Labib Ini Ngaco Juga Jadi Sedang Ada Acara Dibawa Dia Juga Tidak Penting Amat Tapi Itulah Mari Kita Akhiri Dengan Sama Sama Baca Doan Mudah Yang Di Siapa Ya Tidak Tidak Ada Orangnya Oh Ada Oh Ya Kita Kecil Oleh Mudah-mudahan Keluarga Pak Kecil Oleh Sihat Orafiyah Apa Rumah-rumah Yang kita Doakan Tadi Mudah-mudahan Diterima Amal Ibadahnya Ditempatkan Ditempat Yang Kuliah Insya Allah S.W.T Alhamdulillah 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 Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.